Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pemuda Banten Masa muda berkarya Jadilah pemuda yang memikirkan masa depan Karena masa depan tak pernah memikiri kita Oke Bagi pengunjung baru yang baru saja menemui video ini Saya sarankan agar subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video uploadan saya Sekitar informasi dunia dakwah Indonesia Oke saya tidak berpanjang lebar Pada video kali ini Saya sedikit meluruskan Kang Ujang Gustomi Mudah-mudahan dengan video ini Tidak mengurangi rasa hormat sedikitpun kepada beliau Poin yang pertama yang harus saya luluskan itu Makin kesini konten beliau itu Saya rasa kurang pas Karena Sebagaimana yang dikatakan oleh ilmu merah Malser Radipal Bahwasannya konten seperti itu Tidak pantas untuk settingan dan tidak pantas untuk hiburan Itu yang pertama Yang kedua Bolehlah settingan jika memang itu hanya hiburan Tetapi Ingat Jangan membawa-membawa agama Seperti video yang belum lama ini Beliau upload Dukun katanya tidak mengenal Allah Tapi tahu Nabi Hidir Yang pertama Aneh Yang kedua Membawa-membawa nama Allah Apa yang dukun tersebut katakan Saya tidak mengenal Allah Siapa itu Allah Menurut saya Itu kurang pas didengar Kurang enak didengar Dan itu tidak pantas untuk dibuat konten Karena itu bukan main-main ya Ya Nabi Hidir Ya Nabi Hidir Nah Itu yang harus Diluruskan Nabi Hidir Nabi Hidir Yang kedua Konten makin kesini Makin Agak ngacak ya Kontennya selalu kikuk-kikuk Apa itu kikuk-kikuk ya Di dunia ini Bolehlah kita settingan Bolehlah kita membuat hiburan Tapi Yang cocok untuk hiburan itu Bukan seperti itu Yang pertama Membawa-membawa spiritual Semakin dia membawa spiritual Semakin menonjolkan settingannya Semakin pula Orang-orang tidak percaya Dengan ilmu spiritual itu yang berbahaya Yang kedua Membawa ilmu hikmah Tapi dia itu settingan Sudah pula ketahuan settingannya Nah Banyak orang yang meyakini Bahwasannya Semua ilmu hikmah Itu settingan Ini yang harus Saya luruskan ini Ini penting sekali Maaf Hikmah Baik itu ilmu hikmah Baik itu ilmu laduni Pokoknya yang berbau spiritual Jangan Karena nanti yang ada Orang itu tidak percaya lagi Dengan goib Nah yang seterusnya itu Kalau mau settingan Pilihlah dukun Yang bicaranya itu teratur Jangan kesana kemari Kesana kemari Nah itu yang perlu aku luruskan pula Terus poin yang paling dahsyat nih Saya ingatkan kepada Kang Ujang Bustomi Jangan membawa Nama daerah Contoh Kang Ujang Bustomi Membahas Mi Dukun Banten Wow Sangat tahsyat sekali Itu sudah lama Beliau upload Menurut saya Kurang etis ya Kurang dominan Jangan bawa-bawa Nama daerah Nanti Orang yang menonton tersebut Meyakini bahwa Daerah tersebut Memang ada dukunnya Jangan Kalau memang buat settingan Buatlah sewajarnya saja Ya Jangan seperti itu Saya ingatkan kembali Jangan membawa nama daerah Untuk menjorok-jorokkan Daerah tersebut Ini secara tidak langsung Memang hina daerah tersebut Jangan Oke Jangan kikuk-kikuk Jangan membawa daerah Jangan pula Membawa nama Allah Kalau Buat settingan Poin yang Tadi saya sampaikan Kalau mau settingan Kalau mau hiburan Carilah video Konten Yang Berbau-berbau Hiburan Yang tidak penyimpang Jangan Ilmu spiritual Buat hiburan Itu tidak pantas Ya Cukup sekian Dari Pemuda Banten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Pemuda Banten Dari Pemuda Banten